Selamat malam, selamat datang di Bima TCM Saat ini saya akan coba menjelaskan Barang-barang apa saja yang dibutuhkan Untuk install CCTV di rumah Biasanya kan kita harus pakai vendor ya Ini kita coba bikin sendiri Barang-barang yang dibutuhkan Yang pertama CCTV Ini Di sini kita pakai Xiaomi YI Serinya Yidom Camera Bisa dibeli di online shop atau marketplace Ini harganya sekitar Rp580 Kemudian ada ini, router Kita pakai TP-Link TL-MR3420 Kita pakai ini karena tujuan kita adalah pakai modem Jadi untuk internet yang tersambung ke CCTV Kita menggunakan modem Untuk modemnya Kita pakai modem Huawei Serinya Serinya Huawei 3276 Ini kalau nggak salah belinya sekitar Rp380 Untuk TP-Linknya harganya Rp285 Kemudian untuk isi modemnya Sim cardnya kita pakai smartphone yang 4G Untuk yang 10GB harganya di sini Rp35.000 Kemudian untuk Xiaomi ini Kita harus isi dulu dengan memory card Pakainya kemarin Pakainya kemarin Rp30.000 Terus yang berapa ya Harganya Rp80.000 Di sini kenapa kita pakai kamera CCTV-nya Yudom Yudom ini dia bisa berputar 360 derajat untuk kameranya Jadi misalkan ini Ini sudah di pairing ya ke handphone Untuk tutorial pairingnya teman-teman bisa cari di channel youtuber-youtuber lain Di sana dijelaskan lebih rinci lagi cara pairingnya Jadi ini si kamera ini Si Yudom ini dia bisa geser-geser ke kanan nih By phone aja dari telpon Untuk geser Kanan ke kiri Dia bisa muter Ke atas pun bisa Ke atas tuh Jadi Yudom ini Selain si kameranya bisa muter 360 derajat Jadi dia juga dilengkapi dengan fitur suara Jadi kalau misalkan kalian mau pairing ini dengan handphone Kalian kan harus download e-home Nah disitu nanti kalau udah terhubung si e-home ini tadi Nanti akan ada tombol yang bentuknya kayak microphone Nah ini berguna buat masukin suara Jadi tinggal dipencet aja Cek, 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 cek Nah kayak gitu Udah Langsung masuk suaranya disitu Jadi kayak ada speakernya gitu Nah fitur ini berguna kalau misalkan kalian lagi sibuk nih di belakang Ini kan nanti dipasang di luar ya Jadi misalkan ada tamu atau paket gitu Kalian bisa pakai fitur suara ini Kemudian bisa juga kalau misalkan kalian pergi Karena dia ini terhubung dengan wifi Jadi bisa di remote dari handphone Kalau misalkan kalian lagi gak ada di rumah Nagi liburan, lagi pulang kampung gitu ya Jadi kalian tetap bisa mantau kondisi rumah Untuk pairingnya sendiri Kalian bisa cari di channel-channel youtube berlain Di sana dijelasin lebih lengkap lagi Cara pairing antara e-home dengan handphone Kemudian Untuk totalnya nih Total dari keseluruhan barang yang dibutuhkan Untuk install CCTV sendiri di rumah Untuk totalnya Sekitar 1.360.000 Untuk semua barang ini ya Emang sih kelihatannya agak lumayan ya Karena kita harus beli semuanya Mulai dari CCTV sampai modemnya Masih harus beli dulu Tapi untuk bulan selanjutnya Kita cuma butuh untuk beli isi ulang pulsa Untuk pakai data aja Kalau di sini karena saya pakai smart friend Di sini cuma Rp35.000 untuk 10GB Satu bulan Oke Sekian penjelasan Tentang pemasangan CCTV sendiri di rumah Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share Agar informasi ini semakin bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum